Intro Hari ini, kita kedatangan gaming mouse yang mereknya Asus Hero Game Katanya sih ini salah satu gaming mouse berteknologi laser sensor Yang harganya di bawah 1 juta Apa kira-kira bisa daingan gaming mouse dari merek lain? Ayo kita lihat Yang gue suka dengan desain boxnya adalah Nuansa gaming yang kerasa saat membuka cover depannya dengan velcro Dan di dalamnya cuma ada satu mouse buzzard dan kitab itu tunjuk Yang gak akan kita baca juga Kembali ke desain mouse Ambidex desainnya buzzard yang ergonomis terbuat dari matte carbon black plastic Dengan aksen merah LED ROG yang bikin mouse ini terlihat hidup Di atas ada left and right click button Omrod Switch Scroll wheel yang sayangnya belum support fast scrolling Ditambah 2W DPI Switch yang dapat di-customize Di sebelah kiri ada 3 tombol customizable lapis karet Yang ada di kedua sisi untuk grip yang nyaman Di bawah ada laser sensor dan kaki fluoropolymer By the way, ini lighting atau exhaust port ya Mouse ini juga dilengkapi kabel 1,8 meter yang kelihatan cukup durable Sebenernya performa mouse ini bisa dibilang rata-rata Dengan laser sensor beresolusi 50-8200 DPI ROG buzzard terdengar agak inferior timbang Logitech G502 Yang menggunakan sensor optik Untungnya, USB polling rate-nya dapat di-push sampai 1000Hz Yang membuat respon time mouse ini gak ngelebihin 1ms Sepertinya, absennya beberapa fitur-fitur gaming mouse di GX860 ini Bukan tanpa alasan Meskipun gak ada weight adjustable Gue sendiri nyaman dengan berat yang ada di mouse ini Walau oke lah, tangan gue sedikit berasa melayang Lalu hebatnya, dengan banyaknya LED yang menyala Gue gak merasakan panas sama sekali di telapak tangan Singkatnya, gak banyak fitur-fitur in hardware yang bisa diekspor Di sisi lain, fitur-fitur in software-nya surprisingly lengkap Dengan driver-nya, lo bisa ngatur resolusi sensor Sampai pengaturan makro Semua tersimpan di 3 profil yang ditandai 3 warna profile indicator Oh iya, semua tombol yang ada di mouse ini Juga bisa di-custom lho Walau secara umum fiturnya lebih sedikit dari G502 Gak berarti mouse ini gak bisa jadi alternatif di HP yang sedikit lebih murah Kalau ingin menyesuaikan mouse tuh dengan setup laptop lo yang sangar Secara penampilan, mouse ergonomis ini bisa jadi pilihan yang tepat Langkah ASUS dalam membuat gaming mouse ini sudah benar Namun mungkin masih harus banyak belajar dari kompetitor Dari segi kelengkapan fitur Dan gue juga harus menakui bahwa mouse ini mestinya dikasih harga Agak lebih murah, biar bisa sukses di kalangan game-nya Itulah pendapat gue tentang ROGGX 860 Jangan lupa like, share, dan subscribe See you next time See you next time